Baik, terima kasih Bapak-Ibu semua menjawab pertanyaan apakah memang betul-betul dibutuhkan iPhone ini. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa nanti mudah-mudahan hadir juga yang melakukan input di dalam sistem e-budgeting pada saat proses pengimputan di Sudin bisa membantu menjelaskan. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa jumlah anggaran yang di input oleh Sudin untuk 209 sekolah sesuai dengan jumlah siswa itu totalnya 182 miliar. Memang di input di awal itu terkonsentrasi di dua rekening, rekening laboratorium dan rekening ATK. ATK-nya 134 miliar. 134 miliar itu di dalamnya ada komponen i-bond totalnya 82 miliar, kira-kira begitu. Nah kemudian tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah sementara karena masih menunggu proses input komponen dari masing-masing sekolah. Oktober ini sekolah telah selesai melakukan input sesuai dengan kebutuhan sekolah dan totalnya ada 23 rekening, rinci, 23 rekening dengan total 17 ribu komponen. Komponennya banyak, jadi itu bukan hanya i-bond tapi komponennya banyak sekali. Dan komponen itu sistem RKS kita sudah terkoneksi dengan sistem e-komponen yang ada di BPAD. Dalam kesempatan yang baik ini, di sini terlihat ada penyesuaian. Kebutuhan real belanja di sekolah tidak seperti yang sudah tercantum di dalam e-budgeting, tetapi ada di dalam RKS nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk penyesuaian. Sebagai gambaran Bapak Ibu, sekolah meng-input, dirinci menjadi 23 rekening, ada isinya belanja untuk air itu 900 juta, kemudian alat kebersihan 2,7 miliar untuk 200-an sekolah. Kemudian alat laboratorium yang tadi tertulis sekian puluh miliar sebenarnya hanya butuh 1,3 miliar. Kemudian untuk alat tulis kantor yang di inputan awal sementara totalnya 134 miliar, sebenarnya kebutuhan real yang diusulkan oleh sekolah itu totalnya hanya 22,7 miliar untuk 200 sekolah. Artinya sekitar 100 jutaan saja, tidak terlalu besar untuk kebutuhan sekolah selama 1 tahun. Kemudian termasuk tadi pulpen dan segala macam itu ada dalam kelompok alat tulis kantor. Sehingga yang disampaikan, ada sudin yang pulpennya besar dan sebagainya jumlahnya, itu adalah komponen sementara. Nanti akan digantikan sesuai dengan usulan masing-masing sekolah, dan kita terlihat realnya, ini ATK untuk seluruh suku dinas Jakarta Barat hanya 22 miliar. Bagaimana menjawab pertanyaan saya, kenapa ada opsi lem Ibon, kenapa harus tidak di situ, kenapa ada prioritas lem Ibon di sini, karena sekolah juga akan membebisi, kenapa Anda menanyakan, karena kali ini untuk apa sebenarnya, apa butuh yang Ibon? Betul. Jadi begini Pak, izin terima kasih nanti secara detail kenapa kliknya lem Ibon, ada operator yang klik Pak, tetapi yang pasti ini adalah proses penyusunan anggaran sementara, waktu itu memang dua ratusan sekolah, kalau satu DKI totalnya ada 2.100 sekolah, semuanya sedang proses input. Memang komunikasi tetap dilakukan oleh suku dinas ke sekolah, termasuk kami sudah instruksikan kepada suku dinas untuk memastikan yang di input sekolah betul-betul real kebutuhan. Saya kira itu Pak, nanti kenapa klik Ibonnya ada di suku dinas, tetapi tadi saya sudah coba cek kepada suku dinas, apakah dari usulan sekolah yang tercantum dalam sistem RKS itu, ada kebutuhan Ibon sebesar 82 miliar, itu tidak ada Pak. Tidak ada, nanti detailnya teman-teman dari suku dinas bisa menjelaskan. Demikian Pak. Oh ya, mengenai pembahasan, pembahasan tadi memang dijadwalkan, lakukan pembahasan pada siang hari ini, tadi jam 10 kita jadwalkan, tetapi kebetulan pembahasan dengan SKPD lain, memerlukan waktu yang panjang, sehingga.